Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 disini dikatakan kalau namanya jawab interaktif itu mesti ada tanya jawab dan ketika ada pertanyaan kata Ibu Koyim itu biasanya berorientasi kepada salah satu dari empat hal atau mungkin lebih dari salah satu itu tetapi tidak mungkin ada ada orientasi yang kelima yang pertama jika orang itu bertanya biasanya kata Ibu Koyim ayah salah anu hukmi waya puluh ma'ukmu kada wa kada jadi yang pertama ayah tak hukum bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini yang kedua ayah salah anu dalil hukmi kalau hukumnya seperti itu bagaimana dalilnya dalilnya ada enggak tanya kepada dalil pertanyaan yang ketiga adalah ayah salah anu wajidila lalihi ada enggak argumennya jadi tidak sekedar hanya dari disampaikan selesai tidak bagaimana argumentasi dari hukum itu yang ketiga adalah ayah salah anu jawab di anu'aridihi jika jika ternyata hukumnya disampaikan itu ada hukum yang bertolak belakang yang berlangganan terkait dengan hal yang sama itu ditanyakan oleh jamaah bagaimana kau terjadi seperti itu jadi kalau pertanyaan itu menurut Ibu Qayyib itu pasti berorientasi salah satu atau salah dua dari empat belakang itu beliau menjelaskan ini menurut Ibu Qayyib ini menurut Ibu Qayyib ini menurut Ibu Qayyib ketika ada satu pertanyaan maka Ustaz yang ditanya itu diakini oleh Ibu Qayyib pasti dia dalam keadaan salah satu dari dua hal ini salah satu dari dua hal ini apa itu Ibu Qayyib jadi dia itu mempunyai satu pengetahuan yang memadai terkait dengan apa yang ditanyakan ngerti ngerti hukumnya ngerti dalilnya ngerti bagaimana argumentasinya dan ngerti jawaban-jawaban terkait dengan yang apa namanya berseberangan dengan pendapat itu sementara yang kedua saya yang kedua itu yang kedua adalah ayakuna jahilan bihi ada juga yang ketika seorang Ustaz ketika ditanya itu semestinya dia tidak ngerti tidak ngerti tidak ngerti hukumnya tidak ngerti dalilnya tidak ngerti argumentasinya tidak ngerti untuk menjawab manakala yang bertolak belakang dari itu kata yang buka ini seperti itu kata yang buka ketika ada orang yang mestinya dia tidak tahu tidak tahu terkait dengan hukum itu dan dia memaksakan untuk menjawab hukumnya haram dan doza apakah berhenti di situ? tidak dia harus menanggung dosa seluruh umat seluruh jamaah yang melakukan yang mengamalkan apa yang ia fatuakan apa yang ia jelaskan tanpa mengurangi dosa tanpa mengurangi dosa jamaah yang melakukan satu pendapat yang salah berani 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 itu artinya apa bahwa malakala kita itu ternyata belajar dengan seorang kustad yang kustad itu tidak mempunyai pemahaman yang kepadai maka kemungkinan kita terdaktur ke dalam dosa yang sangat tinggi tidak hanya yang menanggung itu kustadnya tidak makanya nih kalau sudah terkait dengan ini yang paling berat tanggung jawabnya siapa? yang undang kenapa ada kustad yang belum jelas kayaknya mulanya sudah diundangkan itu? apakah yang seperti ini ada? sangat banyak kenapa sangat banyak? tadi sudah saya katakan sekarang ini menjadi kustad itu sudah menjadi profesi ada satu penelitian buat ini bisa kalian mahasiswa S3 Kuin Jakarta itu peneliti terkait dengan jatuh milenial ternyata tahrif seorang kustad untuk tampil di TV di TV-TV tertentu itu satu kali tampil 50 juta paling murah 10 juta kira-kira kalau orang itu dihadapkan dengan gak usah 50 juta lah itu yang 10 juta saja kan itu orang bisa memahaskan diri atau tidak? sangat mungkin meskipunnya dia tidak punya ilmu karena siapa tidak terdior sekali tampil 10 juta berarti dalam satu bulan sekitar 300 juta dan dia tidak pernah ambil peduli bagaimana tangguh jatuh asyaratnya dengan itu tidak pernah ambil peduli dengan itu dan ini berat ini berat sekali dan ini sudah ditulis oleh makanya memang kalau kita perhatikan Bapak itu sekali ya kondisi negara kita itu adalah kondisi yang paling longgar terkait dengan siapa yang berat di jelasan agama dan dengan cari cindir negara gak ada kalau dulu zaman klasik dan zaman pertengahan untuk boleh ngomong di tengah-tengah masyarakat itu dia harus lulus dia harus sukses untuk mengikuti yang namanya halakop jadi orang-orang cindir pandi yang dianggap bebat-bebat itu itu ketemu dalam halakop dan mereka berdebat kalau bertemu langsung tidak sempat mereka akan berdebat ke laluan tulisan baru orang-orang yang sukses untuk mengikuti kajian-kajian seperti itu baru boleh berbicara di depan masyarakat kalau tidak melakukan itu tidak bisa makanya satu contoh saya kasih contoh kecil kenapa Al-Ghazali Al-Ghazali itu bisa sampai menjadi sesef unidonnya itu disebabkan karena Al-Ghazali berhasil untuk mengalahkan argumen-argumen dari-dari yang jadi cuman-dari burunya jadi yang namanya diskusi yang namanya debat terkait dengan ini itu menjadi penting saya media dialog seperti ini di Indonesia tidak ada sehingga apa yang terjadi saya terus terang sering khawatir jangan-jangan kita itu jangan beragama beragama itu agama kita adalah agama asobia agama asobia saya kasih contoh ciri agama asobia itu kalau yang berpendapat itu orang yang segolongan dengan kita baik benar atau salah kita bilang makanya saya sepakat dengan Syekh Al-Ghazali ketika orang itu melaksanakan satu kesalahan jangan kita cepat-cepat untuk mencaci mati orangnya jangan cepat-cepat untuk mencaci mati orangnya karena sangat boleh jadi manakala yang menjalankan kesalahan itu adalah orang bagian dari gulungan kita maka tidak kita rasakan bahwa itu salah tetapi begitu itu dilaksanakan oleh gulungan lain enggak lah dari asam pejet kelihatan kesalahan-kesalahannya lalu terkarenanya kebahasaan al-Ghazali mengatakan kalau saudara ingin membenci jangan benci orangnya tapi bencilah kesalahannya dan harus belajar untuk bisa objektif ketika melihat kesalahan-kesalahan itu agar apa agar kita dalam berada makhluk tidak menggunakan asobinya karena oleh Ibn Qayyim sendiri itu sudah dijelaskan manakala ada seorang ustad ditanya terkait dengan hukum ternyata dia itu menemukan satu pendapat dari pendapat imam madab yang lain tidak dari madabnya yang jauh lebih kuat yang jauh lebih kuat dan itu daripada daripada apa pendapat dari madabnya dan dia memaksakan diri untuk menyampaikan itu berdasarkan madabnya itu dia jaga diri dalam Islam menengahkan berat merasakan kitab ini berat sekali tetapi ini jadi penting ini jadi penting oke saya teruskan disini ketika apa ketika seorang yang ditanya itu ngerti jawabannya tadi ya ada dua pilihan tadi yang pertama ngerti yang kedua jahil bagaimana kalau yang ngerti itu disini dikatakan kalau dia ternyata ngerti jawabannya maka yang pertama kali perlu dijelaskan adalah bagaimana karena para ulama ulama terdahulu itu sudah mendiskusikan itu jadi kalau menggunakan ulama terdahulu itu sesuatu yang masih menjadi perbedaan akar ulama tidak berlangsung dikatakan terkenal itu filmnya ini padahal yang namanya ini itu adalah hanya berdasarkan apa yang dia yakin sendiri makanya ini saya kasih contoh saya membawa satu kitab yang sangat terkenal di Indonesia yang namanya saya mau tanya dengan itu sulah buhar sama kan seri sulah buka setiap hari apa aja jarang-jarang ini banyak setiap hari setiap hari ini saya bacakan mungkin sekalian saya bacakan jadi disini katakan jadi Aisyah itu ditanya apakah Rasulullah itu serata serat-serat Tuhan korak Aisyah menjawab la enggak kecuali ketika Rasulullah itu sedang datang dari beper ya terus lebih dengan itu tersebar selat Tuhan berikut siapa seperti itu kan seperti apa pada ini yang menyampaikan istrinya Aisyah Rasulullah itu yang selat Tuhan berkaitkan dari pemergian kalau tidak kata dari pergian artinya tidak selat Tuhan ini kan mengagetkan barangkali juga baru mendengarkan hadis ini kemarin kemarin enggak enggak ngerti lo ternyata hal bisa seperti itu ya oleh karena itu terkait dengan hal-hal yang seperti ini seorang mustad harus bisa menjelaskan jangan sama membuat kehebohan di tengah-tengah masyarakat harus dijelaskan karena apa orang yang melaksanakan sholat tukah setiap hari itu tidak hanya terjadi sekarang tidak hanya karena tidak tahu hadis ini sehingga dengan yang merahkan itu tidak tapi dulu ibn Umar Abdullah ibn Umar saat Rasulullah yang sangat serius sangat bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang dia tahu dari Rasulullah itu sudah melaksanakan sholat Allah setiap hari terus argumennya seperti apa padahal Aisyah mengertakan bahwa Rasulullah itu selaku hanya ketika datang dari beber ternyata ulama itu berbeda bahwa sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah itu akan menjadi sunnah akan menjadi sunnah sama dengan sholat Allah Rasulullah berjamaah hanya tiga kali pun dengan mencari hadis dimanaku selain sholat 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 tarawah itu hanya tiga tiga kali bagaimana ketika orang yang pada masa Umar bin Khotok itu sudah merasakan sholat setiap malam itu karena ulama-ulama itu sudah mendapat bahwa apa yang sudah pernah berjamaah Rasulullah itu akan menjadi sunnah karena kalau ada argumen yang seperti itu kita tidak menjadi galau ternyata salah akhirnya orang yang selama ini niat ibadah karena itu tidak sesuai dengan hadis ini nanti bayangannya neraka kayaknya saya kenapa neraka bahwa itu setiap hari sholat buka padahal Rasulullah itu sholat bukannya datang dari babal dia maka nenek lu menjakin apa yang kita amalkan yang sudah disampaikan oleh para ustaz kita yang mempunyai ilmu misalnya kita harus yakin nanti dia akan masuk surga karena Rasulullah sudah memberikan tahu kepada kita bahwa rahmatnya Allah itu jumlahnya ada seratus rahmatnya ada seratus yang Allah berikan kepada makhluknya di dunia ini itu hanya satu rahmat hanya satu rahmat Allah yang diberikan oleh seluruh makhluknya selama di dunia ini sehingga kata Rasulullah itu sehingga ketika kuda itu sedang berjalan dan menurut kita di depannya itu ada anak kuda anak kuda kami ngeblum itu kuda pas yang mengangkat dua kaki depannya diangkat kenapa agar tidak menginjau anaknya binatang-binatang buas itu tidak ada cerita yang dia makan anaknya sing repot menungso menungso yang punya otak dikasih akal karena sangat memakan yang itu jadi saya kembali ke sini saya kembali yang dikelaskan oleh Bupai Maud Jodhia bahwa seorang besar ketika dia tanya sesuatu dan dia ngerti jawabannya maka syaratnya apa tadi syaratnya manakala sesuatu itu masih menjadi ada beberapa perbedaan pendapat tidak boleh langsung dikatakan jawabannya ini tetapi dia harus jelaskan bagaimana ulama-ulama terdahulu sudah mendiskuskan itu baru setelah itu silahkan disampaikan dari seluruh pendapat itu mana yang paling kuat menurut ustad itu jadi kalau terjadi apa ya tergaduan dalam beragama itu yang paling salah siapa ustadnya kenapa kenapa ustadnya salah karena ustadnya tidak mau belajar banyak dan semestinya bapak-ibu sekalian cara berpikir seperti ini itu diambil diikuti digunakan dari dunia ilminya dan semestinya yang namanya orang yang ilminya kan kesannya hebat gitu ya itu hampir seluruh yang miru tradisi Islam kalau seorang peneliti bapak-ibu sekalian dia tidak boleh langsung menghubungkan data menganalisis data terus menyajikan hasil penelitiannya itu sebelum apa dia melakukan yang namanya telah akustaka saya akan disampaikan seperti itu nah yang mengonten saya mau bertanya jadi ustad itu kalau sekedar aja membaca satu dua buku boleh beritahin tidak boleh karena pasti dia akan berpihak dia akan menyampaikan ajaran-ajaran yang asobiyah itu bukan itu asobiyah itu nah ini yang penting ini yang penting ini ya sesuatu yang yang penting ini jadi oleh karena itu buku sekalian ini jadi harus kita betul-betul jelaskan bahwa pendapatnya itu begini beli begini begini saya bisa kasih contoh kan itu kita bulu gulmar rambu ibu sekalian bulu gulmar rambu itu ditulis oleh Ahmad ibn al-adhi ibn hajar al-askolani yang punya giliran al-akafid al-akafid al-imam al-akafid Ahmad ibn al-adhi ibn hajar al-askolani apa sih arti al-akafid itu al-akafid itu adalah orang yang hafal orang yang hafal paling sedikit seratus ribu hadis seratus ribu hadis tidak hanya yang dihafal matanya tapi termasuk sanatnya dan keadaan masih-masih wrong tidak bisa bayangkan ini al-akafid giliran ibn hajar al-askolani yang juga mengalami kitab faktubari yang memiliki syarat terhadap kitab sahib bukari itu ibn hajar al-askolani ibn hajar al-askolani bahwa itu saya bisa beritahukan bahwa beliau itu walaupun dapat seratus ribu hadis beliau itu masih mengikuti mahal syafi'i tapi pertanyaan saya ketika kitab ini menjelaskan tentang kunus subuh kunus subuh apakah hanya mengutip hadis-hadis yang digunakan oleh ilmu kami tidak di kitab ini juga dijelaskan ketika ada seorang anak tanya kepada seorang bapak dimana dimana anak itu mengatakan bapakku bapakku sudah pernah seorang di belakang Rasulullah di belakang Abu Bakar di belakang Umar di belakang Uthman bapakku bagaimana kunus subuh bapak itu menjawab muhdan bahwa kunus subuh itu adalah muhdan bid'ah itu ditutup juga oleh ibn hadjar al-Rasko pada beliau itu adalah pengikut kepada syafi'i kan itu saya kenapa bentuk usah seperti ini ya gitu tanya saya disitu usah-usah yang hidup di Indonesia bisa gak seperti itu itu namanya orang jujur seluruh ilmu yang terkait dengan ini dijelaskan tidak boleh ada ditutupi karena kalau usah-usah yang ditutupi berlaku usah kacaman Allah kata ma'ilman al-jamah bid'ijal bin'anah bahwa siapa yang menyebutkan ilmu maka nanti di akhir tapi dicambur camburnya tidak hanya camburnya dari pasar kudid-kudid itu camburnya dari api neraka tidak main-main ini yang yang barangkali bagaimana dialog-dialog interaktif itu perlu disaksikan makanya saya katakan kenapa sih syarat untuk menjadi usah di banyak tempat apa lagi zaman dulu segeringan berakhir saya suka tahu contoh yang konkretnya sahabat-sahabat rasulullah itu seluruhnya menguasai bahasa Arab atau enggak kan sahabat-sahabat rasulullah menguasaikan apa mungkin sahabat-sahabat tidak menguasai bahasa Arab sangat tidak mungkin pertanyaan saya dari orang Arab pertanyaan saya dari seluruh sahabat-sahabat rasulullah itu siapa yang dijadikan tambatan pertanyaan tidak banyak tidak banyak yang repot orang sekarang bahasa Arab tidak mengerti dia sudah cerama ke sana kemari gara-gara apa tadi itu lebih cerama uploadnya tebel tadi gimana kalau orang dikasih upload 50 juta tidak makanya saya sering merenung singinah dari jamaah singinah kita dari jamaah dari jamaah datang insyaallah akan memudahkan jalan kita menuju ke surga kecenderungan orang untuk menganggap benar menurut kelompoknya ini itu tinggi dong orang itu kalau lebih cenderung membenarkan apa yang dia yakin benar selama ini ini kan manusiawi padahal yang seperti itu tidak diperkenalkan makanya makanya kalau kita lihat pelama-pelama dulu itu untuk mengamalkan sesuatu yang selama ini tidak dianggap benar itu itu tidak sesuatu yang berdak ringan contoh misalkan imam syafi'i itu yang berpedak bakul subuh itu termasuk sunnah ketika berikutnya imam sholat di satu masjid yang masjid itu ada di dekat yang makamnya imam ha'afi ketika berikutnya imam kun subuh itu tidak sebagaimana hamka ketika sedang pergian mampir di satu masjid tiba waktu sholat subuh dan ngerti hamka raro siapa yang kita bilang dengan hamka kan itu wajahnya menghiasi zaman dulu belum ada televisi yang itu hamka menghiasi televisi menghiasi surat kabar buku-bukunya luar biasa banyak tetapi karena beliau itu sholat di masjid yang dia tahu bahwa masjid ini pasti biasanya kun subuh kalau melihatnya dampak kan itu dampak biasanya apa sih oh di masjidnya ada buku-buknya oh di masjid di bulu dan penting hamka pakai kun subuh walaupun hamka berpendapat bapak itu tidak termasuk bagian dari sholat sholat subuh kenapa yang tadi seorang mustah tidak boleh membumbah satu tiga dua di tengah-tengah masyarakat nah ini sih berat makanya sih bener pengajian-pengajian itu yang penting adalah bagaimana islam itu bisa syiar bisa syiar dan ini mengberat berat sekali karena kalau sudah tadi sudah membiar apalagi tidak pernah mau menjelaskan bagaimana pendapat-pendapat yang lain ini ayat tanggung jawabnya akhirat yang paling berat tanggung jawabnya siapa yang ada di depan ini jadi yang yang paling berat terus Rasulullah juga pernah melarang di sini ada salah satu bab yang menjelaskan penjelaskan menjelaskan bahwa penjelasannya itu adalah hukum Allah kecuali penjelasan itu didasarkan kepada nas apakah nas yang itu akuran yang hatis yang koti udalala apa sih arti koti udalala itu seluruh ulama sepakat bahwa pengertiannya itu tidak ada yang lain misalkan akibu salah dirikan salah artinya sulan mawatu itu ada gak kelapa yang berpendapat bahwa sulan mawatu tidak wajib gak ada maka ketika seorang musad mengatakan bahwa anda harus sulat lima mawatu karena ini adalah hukum Allah kalau saudara itu membangkan saudara itu menolak untuk mengatakan itu tidak hukum Allah tanggung jawabnya apa murta karena menolak hukum Allah tetapi manakala tidak didasarkan kepada dalanya motil dalalah jangan sekali-kali itu dikatakan sebagai hukum hukum Allah oleh karena itu salah satu dosa besar dosa besar ini menurut bukti Ibu Jawa Jawa adalah jadi ketika seseorang itu mengharapkan sesuatu yang semestinya halal atau menghalapkan sesuatu yang semestinya halal maka haram halal yang sesuatu itu harus didasarkan kepada dalanya yang poti poti udalalah seperti itu kalau sesuatu itu tidak didasarkan pada pot dari poti udalalah tidak usah dikatakan oh ini haram menurut Allah hanya boleh dikatakan ini haram menurut pulama-pulama yang saya ketahui kalau hanya seperti itu tidak ada konsekuensinya orang yang menolak itu murtad kan tidak karena itu adalah halal dan haram menurut makasih toko bukeco nopo cindir rasulullah itu kan katakan salah satu yang tidak haram itu kan sesuatu yang menjijikan menjijikan atau bukeco 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 menjijikan makanya ketika ada orang yang mengharamkan bukeco itu tidak boleh dia mengatakan ini haram menurut karena Allah hanya mengatakan dan Rasulullah hanya mengatakan bahwa salah satu kebiasaan para nabi dalam mengharamkan sesuatu yang menjijikan apakah bukeco termasuk bagian didalamnya atau tidak itu istihar manusia maka halal dan haram yang bukeco tidak boleh kira-kira kata itu karena memang tidak ada jari-jari waktu didalamkan itu tidak ada makanya wajar manakala ada perbedaan pendapat dari itu kalau di daerah saya Jawa Tengah sana ulama-ulama di daerah pati ke timur itu ke piting itu halal sampai ulama kudus halal waktu ulama itu wah itu penguasanya luar biasa banyak kenapa seperti itu kenapa seperti itu karena yang mengatakan halal halal itu ternyata ke piting itu bukan hewan yang bisa hidup di dua alam tidak bisa piting itu nyatanya ke piting bisa hidup di darat berarti air-air iya betul cuma ke piting itu kalau kita letak di darat tanpa kena air dalam waktu tujuh hari mati dan batasan hidup di baal itu minimal tujuh sehingga karena dia tidak termasuk hidup yang menurut ulama itu hidup di baal maka ulama itu mengatakan ke piting itu halal ulama kudus kena penguas halal karena begitu mendapat mendengar penjelasan ulama-ulama yang matang halal itu itu dia ke mana ulama kudus itu dia bawa ke piting itu di tiga haji tanya syeikh disana kan itu tanya syeikh ditunjukkan hewan itu maha dia syeikh syeikh yang mengatakan shaloton padahal kitab-kita nama shaloton itu haram jadi itu sangat boleh jadi ada suatu hal itu yang menjadi perbedaan nah perbedaan-perbedaan itu agar tidak terjadi galak agar tidak terjadi konflik antar umat yang mengikuti pendapatan yang berbeda maka caranya adalah apa tadi salah satu hal yang perlu dijelaskan itu adalah argumentan argumentasi kayak gitu dulu rasulullah itu kan apa yang didarakan rasulullah itu kan dalil ya dalil saya mau tanya dulu rasulullah ketika menjelaskan itu dikasih logika dikasih menjelaskan logika atau tidak dikasih tanya gila ketika ada apa namanya sahabat rasul itu tanya terkait kalau kita itu jua tanaman yang tanamannya itu belum tua misalkan jaringan itu kalau juga padi tapi tesit nom sama misalnya budak masa tengah budak 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 ini masih bijan baru belum jadi masih dari punca kebekar itu maksudnya masih muda-muda kan itu itu terus rasul itu ketika ditanyu terkait dengan kurma yang masih sangat muda seperti dijual itu rasul bertanya apakah kurma ini nanti kalau sudah tua itu mengalami penyusutan atau tidak iya kalau tadi tidak boleh kan tidak ada kepasnya kan umar bin khotab pernah tanya kepada rasulullah walaik rasulullah bagaimana hukumnya mencium istri ketika puasa kan mencium istri ketika puasa dan dengan hati dicium dan lagi dengan pas jadi tanya umar bin khotab tanya kepada rasulullah apakah oleh rasulullah dihukumi hukumnya ini ternyata tidak kan itu rasul katakan rasul kembali bertanya apakah kalau saudara berkumur ketika saudara puasa apakah puasanya batal betul berkumur maksudnya batal kemuatan itu betul kan betul padahal berkumur itu kan menjadi atal keminungan walaupun berkumur itu menjadi awal untuk minum tetapi kalau orang sekedar hanya berkumur tidak membatalkan kuasa demikian juga yang namanya mencium itu menjadi awal jima karena hanya menjadi awal maka mencium itu tidak membatalkan kuasa kecuali begitu mencium terakhirnya kuasa spermal itu batal tapi batal itu bukan karena menciumnya karena keluarnya spermal itu contoh-contoh yang diberikan oleh Bukai Mojohya ramah sangat luar biasa ramah sangat luar biasa sayangnya memang untuk bisa menjelaskan hal-hal seperti itu memang ustaz itu perlu membaca banyak referensi termasuk di dalamnya disini itu dijelaskan bagaimana kalau ada ustaz itu pembaharannya masang dangkal dia baru membaca satu dua kitab satu dua kitab tapi dia itu tidak mengetahui bagaimana para ulama di kamar kitab itu sehingga menolorkan hukum-hukum itu sehingga memang Ibn Koyim itu mengutip satu dialog dari seorang laki-laki dengan Ahmad Ibn Handa Ibn Koyim itu cenderung kalsar magab beliau itu bermadab hambali itu Ahmad Ibn Handa pernah tanya oleh seorang laki-laki ya syif manakala ada orang yang hafal seratus ribu hadis apakah dia layak disukur faqih orang alih fikir yang bisa menolorkan hukum itu seratus ribu hadis bapak Indonesia ada tidak 1.100 itu oleh imam Ahmad di jawab Allah enggak bagaimana kalau 200 ribu jawabnya situasi tetap sama Allah bagaimana kalau 300 ribu kita tidak main lain ternyata tetap dijawab orang heran akhirnya ada seorang bapak yang betul teman akrab Ahmad bin hambal ditanya anaknya bapak syekh hamba bin itu hafal berapa hadis kalau dengan membaca kitab apa namanya muslam Ahmad itu dulunya dikumpulkan dari seleksi dari hadis jumlahnya sekitar 600 ribu ada makanan di Muhammad itu hafal 1 juta hadis jadi oleh karena itu kalau kita berdapat ini dari ustaz itu berat sekali berat sekali hanya memang kita patut berbahagia di buku ini sudah dijelaskan bagaimana kalau ternyata di daerah itu tidak ada orang yang sebagaimana yang menjadi prasyarat menurut orang ulama itu akhirnya kita mengundang itu ya orang-orang yang masih di keadaannya dibawahnya tidak menguasai tidak hafal apura tidak menguasai banyak hadis bagaimana udara itu tidak ada orang yang seperti itu apakah tidak ada jahwah tidak ada talen tetap harus ada tetap harus ada tetapi syaratnya kita harus memilih orang yang pemahaman keagamannya yang paling kuat tidak sembarang orang yang masih baru belajar baru belajar terima ada di youtube itu ada seorang ustaz yang membaca Al-Quran masih lipotan kan itu berjamannya juga sangat banyak maka saya meyakini kegaduan 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 dalam kajian kajian agama itu lebih disebabkan karena itu biasanya orang itu harus berkaduli ustaz kan dia itu enggak itu kan dia harus ngomongan sementara isu tanya pakai dengan ilmu yang terjelaskan itu sangat minim akhirnya apa dia ngomong yang lain kan yang di atas tentu itu kan kalau seorang ustaz yang bisa membuat seluruh jamaahnya itu sedemikian berapi-api kan itu terkadang seperti itu padahal itu adalah satu contoh dari suatu yang memang pemahaman keislamannya tidak tinggi karena itu ini contoh misalkan jadi salah satu contoh yang bisa menemani rupanya Jawa itu ketika seseorang itu ditanya dan diminta untuk menjelaskan itu adalah hukum Allah maka orang itu harus menolak disini dikatakan ketika seorang itu terjebak dalam satu tempat orang-orang itu tanya kepadamu untuk memberikan hukum menolak Allah sama Rasulnya disini dikatakan karena sebenarnya saudara tidak tahu ketika saudara itu ada satu tempat saudara itu tidak terpaksa ditanya oleh jamaah tanya bagaimana hukum Allah kakai dengan ini dan ini ini permintaan Allah saudara jangan sekali-kali menjawab itu kenapa saudara tidak tahu apa yang saudara jelaskan itu betul hukum Allah apakah tidak tetapi yang harus dilakukan apa kalau malah hukum tapi jawablah menurut saya dan menurut guru saya seperti ini artinya apa kalau menurut saya jika ada orang yang berbeda pendapat itu tidak beresiko bahwa dia orang yang murtak tapi ada orang mengatakan sholat lima waktu tidak wajib murtak kemudian karena orang itu tidak mau sholat dari malas tidak masalah itu hanya dosa saja pasif dia tetapi kalau sudah berani mengatakan sholat lima waktu tidak wajib puasa tidak wajib itu sudah keluar dari Islam harus bersyakir kembali tapi dia akhirnya mengatakan kesalahan ini beberapa pendapat dari ibu poema jodhia dan pendapat ini sangat banyak jadi kitab juz liman ini 570an ini seluruhnya menjelaskan dengan itu sangat banyak sepatnya nanti kalau bapak bersempatan kalau dengan beli yang buka sarap waktu angel buinya ada terjemahnya kan itu ada terjemahnya dan terjemahnya yang diterjemahkan hanya pokok-pokoknya kalau diterjemahkan 6 jenis terjemahkan semua si motosopo kan apalagi orang Indonesia kan itu orang Indonesia tidak suka membaca buku-buku tebal kan membaca Indonesia apa membaca status makanya ada terjemahnya terjemahnya juga ya sekitar satu-satang kali Al-Quran itu ada terjemahnya dan Bapak-Ibu bisa membaca ini menurut saya buku yang sangat menarik dan itu sangat menarik karena menjelaskan banyak hal dan orang yang penulis ini adalah seorang ulama yang diyakini bila itu adalah orang yang sangat bersih dan yang sangat luar biasa Ibu Koyim walaupun beliau mengikuti putemnya yang dalam bermadab itu mengikuti madab hambali tetapi kita ketanian programnya hampir dibaca oleh umat Islam dan berbagai hal itu lupa yang saya dulu pernah mempelajari ini ketika saya melalui pas kuliah itu kalau punya dosen yang sangat galak luar biasa galaknya jadi kenapa galak karena kita menggunakan kita-kita ini berbahasa Arab terus ketika diminta membuat makalah dan makalahnya dalam bahasa Inggris jadi referensi bahasa Arab makalahnya bahasa Inggris dan itu saya untuk protes kan itu untuk protes saya itu cinta bahasa Inggris sangat tinggi dan setelah itu penilainya muah sekalian itu sempurna lah buahnya sempurna sempurna stressnya tapi berubah yang saya terlalu saya terlaskan kalau Bapak itu nanti pertanyaan kita diskusikan insyaallah kalau saya tahu jawabannya terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 kira-kira ini sudah lama di Youtube ada seorang yang mengatakan Quran itu hanya sebagai bacaan ada tiga kemudian ada yang mempengah kakanya zina itu minta daripada takut ilan daripada daripada ilan ini menurut Ustaz bagaimana semoga takut lagi semoga takut semoga semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon pendapat dan nasihat dari Ustaz tentang kalau di Indonesia ini kan pendapat atau mazhab itu kan banyak yang berkembang juga ya contoh misalnya di dalam ketika kita melakukan ibadah tadi yang Ustaz sampaikan adalah terkait misalnya dengan contoh-contoh Buya Hamka ataupun contoh bagaimana akhlak Imam Shafi'i kepada jamaahnya Imam Hanafi akan tetapi itu adalah suluk para Ustaz atau para Imam sekarang suluk ataupun adab adab dari kita sebagai jamaahnya bagaimana kalau misalnya contoh misalnya Imamnya berkulut begitu ya lalu terus kemudian jamaahnya kebetulan pendapatnya berbeda apakah kita mengikuti Imam untuk berkulut atau sebaliknya misalnya Imamnya tidak berkulut terus kemudian apa namanya jamaahnya berkulut atau tidak itu yang pertama lalu kemudian yang kedua tentang yang Ustaz sarankan tadi untuk membaca atau referensi kepada kitab-kitab Imam Ibn Khoyim tadi ya pertanyaannya sejauh mana kita bisa merujuk kepada kitab-kitab terjemahan seperti itu demikian terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kalau yang dikatakan Ustaz tadi berarti benar adanya keputusan teriak untuk berjalan komunikasi berakhir yang kedua tentang kunut tadi kalau dikatakan kunut itu apakah seperti pondok Rilboyo itu tidak pernah mempelajari buku itu oke terima kasih oke sebentar saya jawabin saya jawabin dari rakyat dari Pak Bi terkait dengan kunut subuh tadi saya katakan bahwa ini tulisannya Ahmad Ibn Hajar Al-Qualani saya katakan bahwa Ibn Hajar Al-Qualani itu adalah seorang mengikut syafiyah tadi saya katakan bahwa yang ditulis disini itu bukan hanya hadis yang menjelaskan bahwa rosor dulu kunut subuh sampai bapak tadi karena ada 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 satu hadis dimana konat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Subhah Hatta Farah Al-Qualani sampai diri bapak jadi mulai karena itu jadi begini saya sangat senang kalau membaca seperti kitabnya Hajar Al-Qualani itu karena dengan membaca itu kita akhirnya tahu jadi contoh tadi kunus subuh bagi yang merasakan kunus subuh kalau kita tidak misalkan kita ngerti oh memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kunus subuh sampai bapak walaupun hadis yang lebih kuat itu bahwa Rasulullah itu kunus subuh selama dia kunus itu kan selalu di luar kunus witil itu kan selama satu bulan yang disepakati tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu kunus sampai beliau itu gak dan tadi sudah saya katakan tadi saya mencontohkan mencontohkan andai kata hadis yang benar bahwa Rasul itu hanya kunus subuh selama satu bulan pertanyaannya boleh gak kalau itu kita laksanakan setelah satu bulan karena kalau itu tidak boleh berarti kita selama ini gak melaksanakan sholat bukhaz tiap hari tidak boleh Rasul itu hadisnya Aisyah itu hadis Sohi itu beliau hanya ketika datang dari beber itu artinya kenapa halka itu sedemikian gampang oh pasti masjid ini kunus pakai kunus dan itu kalau di jamaahnya di jamaahnya yang memang diayakini bahwa hadis yang paling kuat bahwa kudus subuh itu hanya dilaksanakan satu bulan setelah itu tidak harus baru-baru seperti itu tetapi karena hamka juga tahu ada hadis yang lain maka beliau laksanakan itu dengan enteng mulat itu yang paling kuat sering dianggap orang saya itu orang timpan kenapa orang timpan saya itu menjadi khotip mulat jumah di macet dan bermacam-macam mulat itu hanya ketika menjadi khotip di masjidnya LDI itu menjadi khotip di berbagai macam kalau saya sekali contoh saya itu menjadi khotip di masjid Betul Rahman Penanggungan masjid besarnya Muhammadiyah ketika saya jadi imam saya mengamalkan hadisnya Abu Ero jadi pas membaca fatihat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin saya tanya kira-kira jamahnya rusuk selanjutnya atau tidak tidak oh imam itu tidak ternyata oh ternyata imam itu tidak teman saya itu tidak teman saya padahal dua-duanya ada hadisnya pulang itu pernah lho pak diundang isi kajian di RSUD Kertosono datang para perawat-perawat dari dokter-dokter itu jadi saya saya tanya Bapak Ibu penjendengan itu kalau takbir itu sudah sebuah bicarakan saya contohkan akhirnya satu gini satu ini apa kata kata Ibu datang manusia pertama tadi Muhammadiyah itu yang kedua elo apa dulu zaman Rasulullah itu sudah ada Muhammadiyah sama elo jadi tadi jadi fanatisme kenapa orang itu dari fanatisme yang membagi putar menurut saya kesalahan paling besar adalah ustaz yang dulu tidak pernah mau menjelaskan bahwa di luar yang diajarkan ini ada juga kebenaran-kebenaran yang menurut lama-kelama ya pak memang terindah orang hidup kan itu terindah orang hidup makanya ngeteng pas contoh ini itu menjawab masih yang kedua itu dulu Rasulullah itu kan apa namanya sholat karolnya tiga tiga kali ketika yang harinya kedua itu sholat karolnya selesai finish di tengah malam akhirnya waktu itu sebagian sahabat rasulah itu mengeloh kira-kira mengelohnya sudah sebagian kira-kira malam ternyata para sahabat itu tidak jam sekian sudah selesai kenapa tidak langsung selat suku dan ternyata rasul mengatakan selesai itu seperti orang yang berlain semalam nah ini tadi pertanyaan itu kalau ulamanya itu campel lah bagaimana kalau akhlak untuk umatnya kan itu saya meyakini kalau akhlak untuk umatnya itu ketika kajian berdital jadi terkait dengan kudusubu dapat gini, gini, gini tetapi yang saya yakin paling kuat ini kan itu artinya umat sudah pernah mendengar bahwa ada pendapat di luar, pendapat yang oleh ulamanya di alat jir yakin paling kuat ada pendapat lain, kira-kira kalau ternyata dia menemukan satu masjid, dalam berpergian satu contoh, dan dia itu melaksanakan sholat subuh dan ternyata imamnya itu kunut, sementara yang selalu diajarkan, yang kunut itu tidak kuat dan rinnya kan itu untuk mengikuti kunut menjadi berat atau tidak berat tidak, karena dia pernah tahu yang itu juga ada sing repot itu dia katakan bahwa yang ini sudah, sementara yang ini betul, yang ini pun matang di bahasa alam ini bapak ibu, saya bacakan ini mati khutbah saya kemarin ini, saya bacakan ada satu hadis ini menarik ini, saya bacakan ada dua, ini hadis yang sangat terkenal ini sering saya ceritakan juga ada dua orang yang saya berpergian akhirnya di tengah jalan itu datang tiba waktu salat selama mama, kedua orang itu tidak menemukan air dari itu akhirnya apa? akhirnya dua laki-laki itu dua-duanya bertayang mereka akhirnya sol setelah itu ketika dia meneruskan perjalanan akhirnya ketemu air bagaimana ketemu air? ini salah satunya akhirnya mengambil air kudu dan solat kembali namanya iadah terus balan balan milik Allah sementara yang satunya tiga mengulang yang satunya solat yang satunya nungguan itu akhirnya kedua sahabat Rasulullah itu datang pada Rasulullah dan menceritakan apa yang dia lakukan hal itu Rasulullah mengatakan yang tidak iadah yang tidak mengurang Rasulullah katakan anda mendapatkan sunnah oke yang tidak iadah mengatakan apa tadi? mendapatkan sunnah kiro-kiro aneh kata yang jadi Rasul itu ustaz sekarang kalau satunya sunnah berarti yang lain kita kan terkait dengan orang yang berulang itu apa kata Rasulullah ini kata Rasulullah terhadap orang yang akhirnya mengambil air kudu dan solat kembali kata Rasulullah lakal ajiru marlota ini anda mendapatkan dua pahala asik kan? maka nih kita itu kebanyakan pada Rasulullah saja itu asik kita beragam asik kan malik kuali itu bagi orang tidak pernah punya gebar bapak saya itu orang itu selagi manapun tidak pernah punya gebar karena saya seperti seluruhnya ada dari saya nge-repot saya nge-repot itu sama dengan orang buta yang disuruh bagaimana gajah itu malah dia berantemu baca itu seperti Dewi pas itu nah ini pakai pas telinganya jadi kenapa Ibn Koyim al-Jawriya itu menjelaskan terhadap sesuatu yang ada perbedaan itu oleh seorang ustad yang ditanya wajib untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan ini baru setelah itu dari dua perbedaan itu mana yang paling itu saya contohkan bagaimana mengirimkan pahala membaca Al-Quran untuk maju ada ulama-ulama al-ibadi Arab Saudi ada Syed Ushemi ada Syed Ubas dua-duanya ulama-ulama al-ibad banyak orang Indonesia yang berguruh pesan dengan beliau-beliau hebat sekali Syed Ubas mengandalkan bahwa terkait dari itu minimal ada kaulani ada kaulani ada dua pendapat ada yang matang sampai ada yang matang sampai sampai itu yang menarikkan itu ada yang matang sampai ada yang matang tidak sampai bagi Ubas tidak sampai karena tidak ada jari itu Ubas itu kita yang matang ada yang matang tidak ada yang matang saya mengatakan bahwa ada dua pendapat yang satu mengatakan tidak sampai yang satu mengatakan sampai saya itu mengatakan saya lebih yang saya mau soalnya lebih soalnya sampai kenapa sampai itu dapat diibaratkan ketika orang itu bekerja dan akhirnya menghasilkan sesuatu apa yang dihasilkan itu kalau diberikan pada orang lain saya berhasil bersama-sama dan beliau itu menghiaskan ketika ada seorang laki-laki suami pada Rasulullah yang Rasul ibu itu mati mendadak mati mendadak dan ternyata belum kasiah kalau saya mengesodakan sesuatu untuk ibuku sampai atau tidak sampai orangtuaku sudah tua, tidak kuat haji kalau saya haji itu atas namanya boleh atau tidak maaf boleh ulang-ulang itu berdiskusi, mendiskusikan, memberitahukan sampai, ada mana tidak tapi yang satu mengatakan sampai yang satu mengatakan tidak sampai kan itu jadi kalau saya langsung jawabnya berikut tadi langsung berikut tadi kalau kita membaca kita ulama-ulama itu kan itu berani kan kita mengatakan bahwa kalau saudara meraksanaan Tahlila itu itu dosanya tidak lebih besar dibanding zina itu gara-gara tidak pernah membaca pendapatnya ulama-ulama itu yang diikuti siapa ustaz-ustaz sudah bahasnya Indonesia jadi kadang-kadang apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama di Arab Saudi itu itu begitu sudah dibawa oleh yang akhirnya di Indonesia menjadi ustaz itu kadang-kadang bedai di Indonesia itu serba-baraan itu kuat kuat sekali pada berikutnya sekalian terkait dengan apa yang oleh masyarakat sering laksanakan dengan Tahlila itu yang dipergibatan hanya sampai tidak sampai saja kalau apa yang dibaca itu semuanya ada dalilnya tidak ada dalilnya kalau terkait dengan hari-hari itu nanti bisa kita bisa baca kitab Alhamdulillah Fakawi oleh karena itu menurut saya kita itu lebih baik kalau kita itu mencari seorang ustaz yang kalau dalam bahasa orang insya moderat orang insya dia sampaikan pendapat ini 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 yang itu saya beberapa ilmu penuh saya itu kayaknya itu pencari saksimpen itu pengindusnya untuk kalian ya itu gara-garanya sehingga seringkali kata agama itu digerak agama sopiyah yang akhirnya memandang memandang jama'ala itu sebagai musuh orang kecil saya dulu ketika kuliah hidup di bandar bandar lor bandar lor ini pun yang jumatan orang jumatan itu itu orang-orang dari rumahnya utara itu jumatanya ke selatan nanti orangnya di selatan jumatanya ke utara kalau itu kalau mau ten itu organisasi ini kalau yang wakil dia rumahnya manatur itu hidup nanti kalau yang muhammad dia ke almasuhi nanti NU bisa ke ribati bisa ke alisla salafiah kan itu mencari jamahnya sendiri-sendiri kan itu saya sering merenung jadi bedanya yang apa sih jumatana lain luar Muhammadiyah kan itu ada kata bedanya bedanya yang tidak pokok-pokok kan itu kenapa kalau seperti itu karena selatan ini sudah didoktrin masing-masing jama'ah menerik wiki dengan tidak pernah memberitahu kan bahwa yang lain itu juga kebenaran menjadi benih nah nah naik nonton jani kalau kita bisa berpikir seperti itu itu nanti jadi indah artinya kita itu tidak perlu merubah-rubah apa yang selanjutnya tidak benar berpikir perkuat itu perkuat itu pentingan cuma kalau kita juga tahu ada kebenaran-kebenaran lain berdasarkan dari-dari lain berdasarkan argumentasi yang lain maka ketika kita memandang satu model keberagamaan yang lain itu tidak langsung kita katakan salah 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 kenapa itu berisi kalau sesuatu yang diamalkan oleh satu komunitas Islam dia hukumi betah dan akhirnya betah itu sesat sesat itu neraka dan salah apakah nanti kita panggerti adilan nanti yang seperti benar atau tidak yang lain itu lo selanjutnya lo sering sering renung memang kalau kita menggunakan pendapatnya Syekh Ashatibi dalam kitab-kitabnya ada satu kitab yang itu Ashatibi itu jadi bisa itu ada dua ada Hakikiya ada Itofia kalau Hakikiya itu betul-betul berlawanan dengan Dalil Dalil itu berapa Dalil? Quran dan Jumlah Hadis Dalil? Quran dan Jumlah Dalil itu tidak hanya apa yang habis tidak Dalil Ijmat Iyat juga Dalil sepakat yang Ulama jadi kalau berlawanan dengan Dalil dia bentar Hakikiya kalau misalkan ini juga mengapakan ada yang namanya bentar Itofia bentar Itofia itu di satu sisi ada Dalilnya cuma perincian yang ada Dalilnya Pak Asi Tonton yang Rasulullah ajarkan kalau kita bertasbih berapa kali? Spanobos 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 33 Dalil baik ketika mausol ketika setelah sesolat atau noti itu tiga kali cuman yang menarik Abu Rerok Abu Rahman itu dari semalam dia berdafti 12.000 kalau kita menggunakan definisinya Imam Shatibi bahwa yang dilakukan oleh Abu Rerok termasuk Bit'ah Idofia padahal 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 pelaku BK itu hadisnya tidak boleh terima pelaku BK itu hadisnya tidak bisa terima padahal hadis ulang sahabat yang paling banyak melihat hadisnya Abu Rerok yang tidak berurang lah sekitar 5700 hadis dan yang pernah belajar Sokhet Bukhari 4 jilid itu sekitar segitu jadi kita tidak boleh mengamalkan hadisnya Abu Rerok kalau kita berpendapat yang dilakukan oleh Abu Rerok itu adalah Bit'ah itu makanya saya sering mengisi kajian di berbagai komunitas kan yang ingin hidup ke sana itu sangat bagus sekarang tidak betul-betul ingin menurut di luas seperti itu tapi tidak usah mengatakan bahwa yang yang diamalkan komunitas lain itu adalah Bit'ah yang berlala karena sampai ke sana itu berisiko berisikonya apa kalau di akhirat oleh Allah kalau dikatakan itu betul-betul yang mengatakan betul-betul berlala meraka sesat itu tidak jadi masalah tapi kalau berita oleh Rasulullah bila Allah nanti dikatakan tiga sepertinya kita ingin mengharapkan sesuatu yang sebesinya Allah nah ini makanya saya ingatakan bahwa kita mengkaji sunnah usah untuk menjalankan sunnah yang dicontohkan persis oleh Rasulullah itu sangat bagus dan itu sebagai tanda bukti bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah kita tanpa mengatakan di luar ini tanda betul-betul betul-betul itu kalau lihat sekarang itu sepertinya kematian selam semakin dibasa tidak cenderung untuk saling menyerang dan itu menyerang canong-menong mateniko masih muda-muda yang masih semangat dan itu berkelihatan berbeda dan itu berkelihatan kuat seringan tapi kalau yang sudah senior-senior saya pikir sekarang yang perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi masalah dan kita bisa hidup damai dan itu damai datus pulau lantai datus pulau pulau itu selamat diberitakan sekarang dari pulau itu tidak tidak nyaman dan pulau itu menjadi motif di salah satu masjid yang kata orang itu keras sampai sekarang masih menjadi motif ada ada orang yang mau beritahu saya saya kasih tahu bapak teman itu tetap sampai sekarang betul satu jeningannya mungkin apa betul saya aduh teman jeniku kalau sampai isi mutbahnya tidak sesuai dengan yang digunakan oleh jamaah begitu jeningan salam nanti salam satu jamaah juga memikikan protes jadi tidak ada karena apa ya tadi saya mencintai mengadakan pendapat-pendapat ibu darinya ini 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 seperti itu artinya kalau kita mengamalkan sesuatu yang ada darinya ya kayaknya tadi ini pahilan itu lebih besar darinya dibanding orang berzinah kan betul naksud yang betul bapak ini ada maksudnya pertama yang terkait dengan merujuk pada kitab-kitab terjemahan oke yang kedua terkait dengan hukum menyelisih imam di dalam sholat oh iya 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 pertama merujuk buku terjemahan tidak ada buku terjemahan yang betul-betul bisa menggambarkan buku aslinya enggak ada iya iya tadi saya katakan kalau kita itu membaca buku terjemahannya kita kini kan itu ini lucu-lucu kan itu lucu-lucu dan semestinya buku terjemahan lucu itu tidak hanya berbahasa Arab bahasanya Inggris juga sama kan itu ulang-lulang ngajar maka kelebihan untuk geologi penelitian saya biasanya saya mengwajikan mahasiswa untuk membaca bukunya jodha beli threshold educational research saya sudah membaca bukunya long-review social research pokoknya buku yang menjadi literatur dunia kan karena mahasiswa itu berkelur mengelur terkait dengan itu saya kasih tahu ada buku terjemahnya kan itu tapi dibaca buku terjemahnya itu kadang-kadang oh mas Indonesia itu pinter kan terjemahnya terjemah langsung tidak mau dia gunakan saat ini saya ingin dibaca kali itu loh jadinya betul-betul bisa jadinya saya ingin menulis bahasa Arab kan itu kurang 15 lah karena begitu jadinya punya putisan berbaca Indonesia yang masuk yang mikroso buat kan itu nanti ada menu untuk translate kan itu tapi apakah terjemahnya sama dengan tidak sama sekali memang idealnya ini dia idealnya idealnya kalau kita membaca seharusnya ya membaca buka aslinya tersebut ini bahkan sakit untuk belajar bahasa Arab itu waktu lama kan itu belajar bahasa Arab itu belajar apa maku belajar sorok apa itu itu bahasa Inggris memang anggap bahasa Arab kan itu tapi kalau dengan berani nekat sepertinya 6 bulan bisa sepertinya sepertinya antonio syafi'i antonio syafi'i itu bunuhnya orang yang tidak banyak yang dibasa Arab tetapi karena diriuknya selamanya itu tinggi dan dia kalau persis kalau ingin menguasai basara dengan total itu harus menguasai namanya kitab alfiyah itu antonio bisa menguasai alfiyah tidak hanya menguasai hafal alafiyah dan menguasai jadi bisa ada dua pensiunan dari mandura kediri pensiun dengan guru murid 60 tahun daripada pensiun dari pekerjaan nyapok akhirnya menghapalkan alpuran dalam waktu 3 tahun hafal alpuran jadi sepertinya kalau kita mau sih mengotot belajar basara Arab salah maka idealnya kita gunakan yang pakai basara basara Arab terus bagaimana hukumnya kalau ada seorang imam yang menyelisih yang menyelisih apa yang dilakukan oleh imam dari makmuh jamaah mau menyelisih apa yang dilakukan oleh imam sebaiknya sih tidak menyelisih karena sebagaimana rasulah contohkan itu mengkong mengalimam hatayu sore fakat yang nilai latin tapi bagaimana kalau orang itu menyelisih padahal yang sisi banyak filah kan itu kalau saya sebenarnya tidak masalah kan itu karena umatnya selamat diperkenalkan memilih kan itu jaringan itu kalau terkait dari kunus umbo saat itu memilih pendapatnya imam syafi'i atau imam pendapatnya imam Hanafi maliti hambali maliti maliti Hanafi maliti hambali kunus umbo itu tidak termasuk sunnah syafi'i mengatakan benar karena saman itu lebih mantep lebih mantep yang mengikuti Hanafi maliti apa hambali akhirnya tidak kesukur dan ketika akhirnya yang imamnya membaca bunuh sambil membaca yang lain membaca tasbih sebanyak-banyaknya sambil menunggu apa yang akan berimam tapi tidak jadi masalah kenapa dua-duanya ada dalirnya sing repot itu kita menyelesaikan dan tidak ada dalirnya itu sing mengikuti makamah dindah itu tidak pakai kunus makamah dindah karena makamah dindah itu kalau bermakam adanya hambali 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 tidak tidak pakai kunus dan nanti kalau orang Indonesia pergi ke sana apakah juga ikut sana iya saya kasih contoh itu mayoritas orang asiat negara itu syafiyah denengan itu kita kasih contoh pernah saya saya pernah ngetes disini ya saya pernah ngetes denengan saya tanya kembali denengan nombotnya denengan kekwan ayah ayah kan saya tanya denengan itu punya ayah noe itu saja dari denengan itu seperti itu sudah masalah kekwan syafiyah karena hambali tidak nacis karena binatang itu yang jadinya halal susunya halal itu kebarannya tidak nacis kenapa dicuci ya kata orang Indonesia itu tidak memprokamerkan diri menjadi orang syafiyah tapi banyak juga yang lihat itu dengan tidak sengaja dia orang nacis karena kita yakin secara kecil kalau orang ayam itu nacis situasi nacis itu tidak nacis sama sama merubah merubah yang semua tidak nacis yang semua nacis jadi tidak nacis sulit kan kenapa sulit karena selanjutnya polus stroke